Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Nabila Nurdiana dalam acara Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Saya Ajang Lestari bersama Kandina Pindamping Putri dari Kuarcap, Kota Bogor Gimana sih kagetan hari ini, apa aja yang udah dilaluiin? Alhamdulillah tadi pagi adik-adik sudah melakukan gila dibersih Untuk upacara pembukaan di hari Pramuka Begitu siang ada break untuk melaksanakan sholat Jum'a Tetapi sayang kondisi di bumi perkemahan Cibubur sore ini Dilanda hujan deras sekali yang mengakibatkan kebanjiran di beberapa titik Alhamdulillah tenda kami tidak mengalami kebanjiran Cuma memang tendanya bocor dan banjir Tapi adik-adik cepat tanggap untuk merapikan dan menyelamatkan barang-barang mereka Dengan kondisi hujan begini Alhamdulillah Adik-adik kita masih pada sehat, masih pada kuat Dan enjoy menikmati kegiatan Jambore 11-2022 Baik sekian dari saya Ajang Mestari melaporkan dari Jambore Nasional yang ke-11 Cibubur Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka Perkenalkan nama saya Zurya Sima Tupang Nama saya Delsa Warenza Dari Kuardariau, Kuarcap Pelalawan Kami disini mengunjungi Kuarcap Bogos Sekalian juga sekalian perkenalan dengan teman-teman semuanya Dan teman-teman semuanya Mari kita bersenang-senang di Jambore Nasional ke-11 Dan sampai jumpa Dadah Dadah Hai semuanya Kembali lagi sama aku Dan bagi lu ada bersama Di Kuru Sosa Jila Kesepertan Jambore Nasional Dari Konsemen 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 Nih, tadi kegiatan dari pagi sampai sekarang Dari pagi sekitar dari jam 5 sampai jam 5 Kami udah mulai bangun dan siap-siap untuk mengikuti kegiatan Latihan upacara untuk besok Lalu dilanjutkan harapan Selanjutnya kita langsung siap-siap pakai seagam rempah lengkap Dan langsung ke lapangan pertama Untuk mengikuti geladih bersih Kupacara untuk permuka Sekaligus kupacara kegiatan Jambore Nasional yang ke-11 tahun 2020 Lalu setelah itu langsung lanjut Kita istirahat sebentar Disitu kita langsung beres-beres lagi sih Kak Habis itu, kita masak-masak lagi, kita ngemil-ngemil Untuk kondisi di tenda sekarang, apakah lebih membaik daripada sebelumnya? Alhamdulillah membaik sih Kak Barat kan sempat sejian ya, jadi di sekitar tenda itu bagi Alhamdulillah sekarang udah mulai bersih lagi dan emang udah jalan di sini Untuk anggota-anggota ini, kondisinya lebih besar Alhamdulillah, selamat menikmati Cukup sekian, ada live report terhadap ini Dan saya, dan saya, dan saya, dan saya Kalau sama Salam Pramukahabar, kenalkan aku Zia Sekarang aku ada di Perkembangan Jambore Nasional ke-11 tahun 2022 Sekarang kita berpakaian lengkap Karena akan menikuti upacara hari pembukaan Dan upacara mempernyati hari Pramukah Segitu aja dari aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya hanya hadir pada acara pembukaan Jambore Nasional ke-11 di Cebubur Dan Alhamdulillah kami berbau dengan 33 provinsi lainnya di Indonesia Jadi dari mulai Sabang sampai mereka hadir di sini semua Dan mereka-mereka adalah putra-putri terbaik Pramukah di seluruh Indonesia Nah hari ini juga saya berbangga karena ini saya hadir secara langsung Bersama dengan kakak-kakak ketua kuar cap di kota kabupaten Untuk menyaksikan bagaimana anak-anak ini bisa mendapatkan perhatian yang khusus Termasuk bagaimana mereka bisa menikmati suasana di tempat ini Karena mereka akan ada di tempat ini dari mulai tanggal 14 sampai dengan 21 Agustus 2022 Kita berharap bahwa ini akan menjadi momen yang tidak terlupakan tentu saja Dan mudah-mudahan mereka kembali membawa banyak sekali manfaat Termasuk diantaranya adalah bagaimana ini menjadi tempat yang tidak akan pernah terlupakan Bagaimana juga mereka bisa memiliki lebih banyak teman lagi Dari berbagai pelosok Indonesia Dan juga mereka membawa kreativitas baru nanti ke Jawa Barat Hatunun, sukses terus dan salam Pramukah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramukah Oh, perkenalkan nama saya Raisa Raisa di Soraya Saya dari Punggol Capukar, Punggol Kalimantan Jumur Nah, juga perkenalkan nama saya Muhammad Rahim warahna Saya dari Punggol Kalimantan, saya dari Punggol Kalimantan Jadi, hari ini lagi akan kita Tadi ada pembicaraan pembicaraan Terus, lihat teman-teman, kenalan sama teman-teman yang baru Nah, harapan saya di Jawa Rondisional Ibu mendapatkan banyak alamat Dan banyak, banyak teman-teman Terus, alamannya yang saya dapat itu bisa saya bagikan ke teman-teman saya di Jawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramukah Saya Nina Fatwiwanti, Andalan Bina Muda Dan hari ini saya merupakan bindembing pada kegiatan Jambore Nasional ke-11 Saya bersama Kak Warchap dari Kota Bogor Maka Kakak, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Didi Rahim, Kak Warchap Kota Bogor Sempat hadir tadi menyaksikan pembukaan dari Jambore Nasional di Buperta Cibugur Dihadiri oleh Kak Warnas dan juga beberapa tamu-tamu VIP Alhamdulillah kelihatannya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar Didukung oleh cuaca yang cukup cerah Dan semua berjalan sesuai dengan rencana dan mudah-mudahan Menandai seluruh rangkaian kegiatan Jambore Nasional ini bisa berjalan dengan baik dan lancar Baik Kakak, bagaimana harapan Kakak terhadap adik-adik peserta Jambore Nasional ke-11 Kepada 14 anggota Pramuka Kota Bogor yang ikut dalam Jambore Nasional Kita harapkan mereka dapat mewakili ya secara keseluruhan adik-adik Pramuka kita Memberikan kebanggaan kepada seluruh kuarcap Kota Bogor Dan juga berpartisipasi aktif dan juga tentunya melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan dengan baik dan sukses Kesan-kesannya Kak terhadap hari Pramuka yang terlaksana pagi ini Kak? Ya Alhamdulillah hari ini di rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar Dan mudah-mudahan bisa berlangsung juga dengan baik ya sampai dengan akhir penutupan nanti di Jambore Nasional Terima kasih Kakak, nanti kita akan berkumpul kembali di kontingen Kuwanda Jawa Barat Siap, masih Bersama Kak Atalia Ya, masih Sekian, terima kasih, salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, saya Adang Dada Jatun, Ketua Umum Perhimpunan Donor Darah Indonesia Saya sangat berbahagia sekali bahwa Pada acara Jambore ke-11 ini Pramuka, PDDI, terutama PDDI Kota Bogor melaksanakan acara Donor Darah Dan ternyata pesertanya sangat banyak dan saya dengar nanti para Pramuka yang mengikuti Jambore juga akan hadir dalam acara ini Jadi, saya selaku Ketua Umum menyampaikan terima kasih kepada Pak Ketua Umum Kuartir Nasional, Pak Buas, katas kegiatan ini dan kita bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan di Cibubur ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Orari Saya, Liz Daryani, dengan kosen Yengki Berapuan Juliet Yengki 5 dari Orari Pusat sebagai bagian komunitas Yengki Lady Saya Dewi Rani Haniati, dengan panggilan Hani, saya sebagai staff salah satu staff khusus dari Orari Pusat Kami berada di sini, ikut mendukung kegiatan Jambore Nasional ke-11 Betul ya? Ya, betul Yang terlaksana dari 14 sampai 21 Agustus 2022 Kami di sini ada membuka pameran, dan selain pameran juga ada yang di sana? Arboretum, ada dua tempat ya, pameran di sini kegiatan di gedung Arboretum Arboretum, untuk eksibisinya Betul Ya, di sini kita memamerkan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan Orari Di sana prakteknya boleh dilihat Iya, jadi kita, betul, pengenalan dari awal, apa itu Orari Sampai kita memperkenalkan juga alat perangkat untuk komunikasinya ini ya, seperti itu Jadi ada, ini perangkat yang build up, boleh bilang buatan luar negeri, pabrik Ini yang ombru, yang buatan anak bangsa, baik-baiknya di dalam negeri gitu ya Tuh, baik deh Baiklah Jadi kami berpartisipasi sampai tanggal 19, kalau pameran itu hanya 15, 16, 18 dan 19 19 adalah terakhir pameran kami, dengan harapan kami bisa memperkenalkan dan membangkit niat dari rekan-rekanan pramuka untuk bergabung ke dalam Orari ini Ya tentunya untuk kaum milenia, untuk bergabung dan Khususkan untuk milenia Ya, dan tertarik bergabung di Orari Organisasi Amatir Radio Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya inginkan pramuka-pramuka perempuan bergabung semula dengan WEX Ya, begitu Jadi, di sini kami selama 9 hari di sini, kami akan berkongsi 2 aktiviti WEX yang utama, program WEX yang utama Satu, Surf Smart dan satu lagi, Three Being Me Ok, jadi, Surf Smart ini berkaitan dengan surfing online Ya, jadi, di sini kita ada jalankan 3 aktiviti utama bersahatan dengan internet ataupun online Satu, real or fake, ya, iaitu berkaitan dengan informasi yang tidak benar Ataupun membedakan informasi yang benar ataupun tidak benar Kemudian, satu lagi tentang perfect password dan time online Jadi, ada beberapa aktiviti yang, aktivitas yang mereka lakukan Supaya, apabila selesai nanti, kami berikan lencana Ya, mananya lencana Sudah tidak ada di sini Ok, jadi, kita akan kongsikan lencana dengan ahli-ahli pramuka yang menyertai Kemudian, untuk Free Being Me, untuk 2 hari ini, kita akan adakan Surf Smart dulu Kemudian, 2 hari lagi, kami akan adakan Free Being Me Free Being Me, ialah program berkaitan ketampilan diri Ya, bahawa seseorang itu tidak semestinya mengikut standar kecantikan yang telah diwaruarkan, dipaparkan, diiklan-iklan Ya, tetapi, ketampilan sendiri, semula jadi Ya, tidak kira cantik atau tidak Ya, tapi kita Yakin diri Ya, yakin diri Ya, yakin diri Ok, jadi, itulah 2 program WEX yang utama yang kita laksanakan di sini Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kontingen Kotak Kota Bogor Nowasal Konca Putri, dari kontingen Kotak Kota Bogor Nahasal Adewira Salsabila, dari kontingen Kotak Kota Bogor Kita lagi ada di kampung teknologi dan sukundaya Di sini itu ada kegiatan yang memperkenalkan daerah masing-masing Di sini juga banyak ada daerah-daerah lain yang masih belum kita ketahui Di sini kita nyari informasi seputar provinsi lain yang mungkin kita belum ketahui Informasi-informasi menarik, mungkin jajanan-jajanan juga Tadi saya baru dari Pemisi Jambi, ternyata ada cemilan yang enak dari sana Dan tadi saya habis dari Provinsi Sulawesi Selatan Itu budaya-budaya di sana ternyata semenarik itu Dan ya aku baru tahu gitu Dan ya sangat berguna banget sih kegiatan ini tuh Di sini kita bisa saling mengetahui provinsi lain sih Jadi enak kalau ada yang Cukup sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pramuka Siang teman-teman pramuka Perkenalkan nama saya Catra Saya hari ini bersama Aprobi Ada di Balai Sahabat Biodiesel Kami hari ini mau ngajak semua teman-teman pramuka yang ada di sini Untuk lebih memahami biodiesel dan biofil di Indonesia Harapan kami di sini agar teman-teman pramuka semua bisa mengenal Apa aja macam-macam biofil yang ada di Indonesia yang sudah digunakan Untuk membantu Indonesia juga Dan untuk membangkitkan negeri ini secara ekonomi Dan juga secara ketahanan energi dan pangan Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pramuka Perkenalkan nama saya Albin Nama saya Bian Kami dari Kuartir Cabang Kota Bogor Jadi disini kita sedang ada pemberian materi sekutar biodiesel Dan acaranya sedang dimulai Mari kita ikuti Selamat siang semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Zainal Abidin AM Saya adalah Ketua Umum Yayasan Sakasitas Indonesia Dari daerah Isimewa Yogyakarta Pada kesempatan kali ini di Jamburi Nasional Kesebelas tahun 2012 ini Kami mendapatkan amanah yang sangat luar biasa Dari Kwartir Nasional Geragam Ramuka Republik Indonesia Untuk ikut berkontribusi pada kegiatan Jamburi Nasional Nah, pada Jamburi Nasional tahun 2022 ini Mengusung tema yang sangat luar biasa Untuk meningkatkan teknologi yaitu kampung digital Seperti yang kita lihat sekarang ini Adik-adik kita sedang belajar di kampung digital Dan kami dari Yogyakarta Sakasitas Indonesia Mendapatkan amanah untuk memberikan pembelajaran pada anak-anak semua Para peserta untuk mendapatkan kewawasan teknologi Yaitu Cloud Computing AWS Teknologi Dan pada kesempatan ini Kami mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa penuh Dari AWS Indonesia atau AWS Indonesia AWS Indonesia dengan segara Yang dimilikinya Memiliki kemampuan yang sangat luar biasa Untuk memberikan dukungan pada anak-anak Untuk belajar teknologi Cloud Computing Khususnya untuk pengembangan diri anak-anak di bidang teknologi Computer atau Computer Science Di sini anak-anak belajar mengenal tentang Pembelajaran teknologi awan atau Cloud Computing itu Secara mendasar Apa itu teknologi Cloud Computing Manfaatnya untuk apa Cloud Computing di sekitar kita Dalam kehidupan sehari-hari Yang kita bisa manfaatkan Dan kakak-kakak juga memberikan motivasi pada adik-adik Untuk mulai membuat atau berkreasi Dari apa yang diberikan oleh AWS Indonesia ini Yaitu membuat website sederhana Sesungguhnya membuat website itu Ternyata bukanlah pekerjaan yang mudah Namun dengan hadirnya teknologi Cloud Computing ini Mempermudah siapapun untuk bisa membuat website dengan sederhana Dalam hal ini membuat website tanpa coding Atau minim coding Sehingga adik-adik ataupun kita semua Masyarakat yang mau belajar Walaupun bukan berlatar belakang orang Ilmu komputer atau Computer Science Kita bisa membuat website tanpa coding Dan tentunya kita berharap Sangat luar biasa Anak-anak kita semua ini Adalah masa depan bangsa Indonesia Sehingga mereka tidak ketinggalan era teknologi pada saat ini Khususnya teknologi informasi yang sangat mengejala di dunia Apalagi dengan hadirnya pandemi COVID-19 Yang sampai sekarang belum usai Hadirnya teknologi ini tentunya membuat kita semua untuk belajar Dan tidak boleh ketinggalan dengan bangsa yang lain Nah disitulah kami sangat mengucapkan terima kasih Kepada Kuartir Nasional Geragam Pramukar Publik Indonesia Kemudian kami tentunya berterima kasih Kepada Kuartir Nasional tahun 2022 ini Dan tentunya kepada semua Bapak-Ibu guru pembimbing Yang ada di seluruh Indonesia Dan anak-anak yang sangat luar biasa Dan satu hal yang harus diingat Bahwa dari AWS Indonesia Dengan menggunakan AWS teknologi ini Dengan belajar Cloud Computing AWS teknologi Impact yang sangat luar biasa Dan saya merinding untuk menyampaikan Hasilnya anak-anak kita yang baru saja di sebelah sini Ini tadi adik-adik disabilitas Di sini adik-adik disabilitas Websitenya jadi Saya tunjukkan di sini Mereka belajar membuat website Tentang Pramukar Berkebutuhan Khusus Ini sangat luar biasa Branding ya Dan ini tadi dengan gurunya Mereka berfoto dan mereka bisa membuat website Tidak kalah dengan orang-orang yang lain Anak-anak Pramukar Berkebutuhan Khususus Adalah anak-anak yang oleh Tuhan diberikan karunia Disabilitas Dan di sini ada Tuna Rungu Mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya Jadi kita berharap Anak-anak kita yang diberikan anugerah Bukan disabilitas Harus lebih keren Lebih canggih Dan bersyukur Karena kita sebagai orang-orang yang sempurna Harus punya impact yang sangat luar biasa Buat masyarakat kita di Indonesia Demikian dari kami Sekali lagi kami dari Yayasan Syarikat Indonesia Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan Dan semoga dari apa yang diberikan oleh AWS Indonesia ini Dapat dimanfaatkan seluas-luasnya Untuk pendidikan dalam masyarakat Indonesia ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Berkenalkan Nama saya Nyoro Siana Dari Kontingen Kuarcap, Kota Bogor Nama saya Kota Putri Dari Kontingen Kuarcap, Kota Bogor Nama saya Diviro Salsabila Dari Kontingen Kuarcap, Kota Bogor Terima kasih telah menonton! 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 Ribadi yang tangguh dan akan menyerah Meraih masa depan pengupakan Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat 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 menonton